Semoga hari ini perasaannya bahagia, gembira, karena, apa namanya, weekendnya menyenangkan berarti di Bali, ya. Kak Dave-nya mana? Kayaknya hari ini dia nggak siaran, guys. Jadi aku hari ini siaran sendiri rencananya. Gaklah gila kali gue siaran sendirian. Saya makan plam, ya, 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 ya. Palangka Raya, selamat pagi. Bali, selamat pagi. Medan, selamat pagi. Selamat pagi semua. Hari ini temanya apa? Nggak ada. Kita nggak pernah bikin tema. Kita mah anaknya ngalir kayak tai ngambang di kali. Pagi. Bersuara dong. Biar biasa, you. Republik Indonesia. Gimana kabarnya, teman-teman? Masa ada yang DM ke gue gini ya. Jadi ikutan lomba apa aja, Kak, hari ini? Bak, udah setua ini gue mau ikutan lomba apaan? I-ikut dong, banyak. Emang ikut lomba apa? Gue sih enggak. Emang gue kan dari tahun ke tahun nggak pernah ikut lomba. Lu pernah nggak ikut lomba 17 Agustus, terus lu menang mengukir prestasi? Kayaknya enggak, ya. Zaman dulu kan zaman susah, ya, Nek? Mau ikut lomba dance di RT, mesti bayar iuran buat seragamnya. Emang, gue nggak mau lah ngeluarin duit. Lomba dance. Lomba dance gatuh. Jadi, at all lu nggak pernah ikutan lomba-lomba 17-an? Ya, di Bandung. Bukan SD kandang ayam? Di Bandung gue SD-nya BPI. Lomba apa lu ikut? Tapi itu gue masih kecil sekali, ya. Jadi... Aduh, gue buang ini dulu, bentar. Boleh nggak? Boleh. Gigi gue, darah. Gana? Wow, kelihatan ya. Gak usah semua diseriusin. Lomba mah, menghibur hati aja. Iya sih, bener juga. Yang, gue kan dari kecil tuh memang gemuk, ya. Jadi, dan orang tua gue kayaknya tuh pandai melihat dan mengakses potensi sang anak, gitu ya. Oke, jadi gue yang segede buntelan pedut ini kan nggak mungkin dong. Gue lomba balap karung, gue lomba tarik tambang, nggak mungkin dong. Jadi, gue tuh cuma pernah ikut dua jenis lomba. Tahun pertama, gue ikut lomba makan bubur. Di komplek nggak ada? Sumpah. Lomba makan bubur, banyak-banyakan makan bubur dalam time slot tertentu. Mukbang. Mukbang bubur. Bubur. Bubur ayam. Bubur ayam. Bubur ayam yang pakai kerupuk segala gitu. Ember. Beneran. Beneran. Terus? Gue menang. Pantesan, itu jadi comfort food loh ya. Lomba makan bubur ayam. Terus tahun berikutnya, lomba makan bubur ayam diganti. Nah, ini gue cukup bangga karena gue naik panggung pada saat puncak 17 Agustus-an terima piagam. Lomba makan pisang. Pernah? Pernah. Banyak-banyakan makan pisang. Di komplek juga? Di komplek. Komplek yang sama? Komplek yang sama. Pengganti lomba bubur? Iya. Lo tetap menang? Menang. Juara satu? Juara satu. Lomba makan pisang? Iya. Gimana tuh teknik pemakanan pisangnya kalau boleh tahu? Nggak, gue ngecek aja dari kecil, lo udah paham apa gimana? Nggak kelolodan loh? Nggak. Gue cepat dan banyak. Oh gitu? Dapet piagam gue naik ke atas panggung. Bangga? Banggalah dapet piagam pulang. Pas pesta. Dulu kan kalau pesta 17 Agustus kan ada panggung hiburan kan? Iya. Gue ke atas panggung. Sebagai pemenang lo mau makan pisang? Iya, dapet piagam. Oh, happy. Happy lah. Makanya lo juga seneng banget makan pisang sekarang. Iya, dan lak-lakan gue emang terlatih. Pisangnya dikupas dong. Masa pisangnya nggak dikupas? Kapan harus lo emut? Kapan lo harus gigit? Kapan lo harus teleng? Itu lo tahu persis ya? Nggak. Ada yang nanya pisangnya pisang apa? Pisang tanduk. Ya, bok. Bukan. Pisang susu. Yang kecil-kecil? Iya. Pisang susu. Berapa setandan lo makan? Satu sisir gue. Satu sisir? Yang lain nggak sampai satu sisir, waktunya udah abis. Gue satu sisir, tuntas. Tandas. Lo kunyah nggak tuh pisang? Cepet gue. Ih, gila. Lala ikutan? Nggak. Dia menyaksikan aja dari jauh sambil menyesali kenapa gue bisa berhubungan saudara sama dia. Kalau ikutan, lo tuh turut serta ya dalam lomba-lomba itu ya? Nggak. Tapi I play to my strength gitu. Maksudnya gue nggak mungkin fisik deh kayaknya ya. Gue kalau lo emak tuh apa ya? Gue kan kompetitif dong. Gue kalau ikut sesuatu pastikan I have fun and I menang. Ya lo emak makan lah. Ini sama kayak mamanya Titi DJ nih. Kenapa? Kemarin gue nonton interviewnya Titi DJ sama Ferdi Tahir. Ferdi Elemen. Bagus deh. Jadi Titi itu, Mbak Titi itu, dari kecil tuh emang seneng tampil. Nyanyi depan kaca, depan cermin gitu. Terus goyang-goyang, nari-nari. Terus mamanya lihat. Dimasukin dia les Pranajaya. Terus dia masuk les nari. Les Iano. Dia ibunya ngeliat forte-nya dari kecil. Iya. Disitulah kemudian dia diasah terus. Sampai dia menjadi seperti sekarang. Emang harus gitu nggak sih? Kita tuh dalam hidup mencari forte kita apa, sukanya apa, pandainya apa. Nah itu yang kita gerus. Kayak ini juga diskusi yang kemarin kan hari Minggu ya. Minggu is the longest day. Gue tuh kan gereja pagi jam 7.45. Selesai ibadah. Nih gue ceritain agenda gue hari Minggu ya. Selesai ibadah pertama, gue pergi ke rumah duka. Ngeliat ketemu Siska. Melepas kepergian Marlon. Terus abis itu gue kembali lagi ke kokas. Karena ponakan gue itu pelayanan jam 1 sampai jam 4.30. Jadi dari jam 12 tuh kita nungguin sampai 4.30. Needless to say. Jadi kita punya banyak waktu. Terus gue ngobrol. In between nungguin tuh gue ngobrol sama adik gue. Dia lagi cerita. Kan ponakan-ponakan gue udah mulai penjurusan ya iwet ya. Yang satu kan pengennya belajarnya sains. Yang satu pengennya jadi dokter. Terus adik gue tuh lagi cerita. Aku tuh lagi ngajarin ke Emma. Emma punya backup dong. Kalau gimana kalau. Karena banyak pemberitaan kan iwet gitu. Ada yang ditindah senior. Terus memutuskan untuk menyelesaikan hidupnya. Aduh apa ya. Bila itu terjadi pada dirimu. Gimana ya gitu. Jadi lagi berusaha memaparkan Emma kepada. What is your forte? Kamu senengnya apa? Kamu sukanya apa? Gitu. Ini menarik nih pembahasan soal orang tua dan anak ini. Tapi. Iya gue gak tau ya. Karena gue bukan orang tua gitu. Panggil Becky kali ya. Becky kan ibu-ibu tuh ya. Alaknya udah gede ya. Udah kerja ya. Gue mau konsultasi nih. Boleh gak? Emang lu belum menemukan bakat lu dimana? Bukan buat gue. Tapi buat? Hari ini ponakan gue magang pertama. Astaga. Ya. Udah dari kemarin. Bapak ibu gue nelfon. Ampe khusus nelfon. Tip-tipin. Jangan galak-galak. Emaknya juga gitu. Jangan galak-galak. Terus gue gini. Lah ini kan kantor ya. Gimana tuh baiknya tuh? Tadi tuh nyambung kalimat lo. Jangan sampe. Gue paham gitu. Kekhawatirannya Lala adalah. Jangan sampe nanti Emma melihat kenyataan hidup itu pahit. Bahwa hidup itu ternyata berat. Lalu anaknya gak kuat. Terus anaknya memutuskan untuk menyudahi hidupnya. Iya. Gue tau. Tapi. Tapi kan hidup memang begitu ya kabeknya. Eh, kedengeran gak nih suara gue? Kedengeran? Oh, kedengeran. Jelas. Jelas. Kenapa emangnya? Emang tau-emangnya suara kalian nyambung ke bluetooth mobil. Ya Allah. Jadi satu mobil udah dengerin suara kita? Supra. Supra Akika. Supra Akika. Eh, ada ngerin deh. Mampus. Eh, kabek. Coba. Gue mau konsultasi sama kabek nih. Sebagai seorang ibu. Ya. Pastikan punya kekhawatiran. Muka lo setengah kabek. Coba. Nah, segini pas. Oh iya, kalau segini setengah ya? Iya. Kalau segini? Sama ke bawah. Ngabisin durasi. Cuma perkara wajah. Tapi banyak tuh yang bilang. Eh, naikin kabekki dong. Abubek dong. Mau lihat matanya. Itu mata aku. Kayak abis operasi lipetan deh di Korea. Udah mulai reda bengkaknya? Iya, getting better ya. Terakhir cek ke dokter. Kata dokternya gini. Eh, kamu jahitannya agak longgar tuh. Saya cabut aja ya. Oh? Dicabut benang-benang di mata gue. Yang gue tidak pernah merasa ada benang-benang itu. Benang-benang cinta. Terus dicabut. Nah, pas dicabut ya berasa agak cerut-cerut gitu. Nah, setelah itu ya begini. Kayaknya tinggal. Tinggal apa tuh namanya? Ngempesin. Oke. Kita tidak bicara soal mata. Tapi kita bicara soal... Anak-anak penerus masa depan yang sudah seperti biji mata untuk kita. Bener. Bagus ya. Emang dia tuh tata bahasa paling jago emang. Nia radio kan harus begitu. The pupils of my eyes. Betul. Ya. HB. The apple of my eye. Iya. The apple of my eye. Jadi, lo mau tanya apa tadi? Soal passion. Soal... Bukan passion. Bukan passion. Gue tuh cuma gini. Kan sedikit konteks gitu ya. Tadi Dave cerita tentang Lala ke Emma. Mengenai penjurusan. Iya. Lala tuh lagi ngajarin Emma untuk punya backup gitu ya. Supaya kalau misalnya nanti gak dapet, Emma gak kecewa. Lalu kemudian dia jangan sampai salah jurusan. Sehingga ketemu sama orang-orang yang tidak baik. Gitu ya, Dave. Ya, terang lebih ya. Nah. Terus kemudian konteks kedua adalah hari ini ponakan gue hari pertama magang di kantor gue. Ya. Gue tuh sebenernya udah agak deg-degan. Karena gini, gue berusaha untuk profesional dan tidak mau mencampur andukan antara keluarga, profesionalisme, dan keluarga gitu. Karena biar gimana pun susah kan. Karena pasti batasnya tipis. Bener gak, Kak Bek? Betul. Betul ya. Sementara, lo tau sendiri, gue high achiever banget di kantor. Gue high achiever, very ambitious, dan seradak-seruduk kadang-kadang. Ini anak-anak mau masuk ke kantor gue. Ya. Gak diberkatin gue. Kayaknya Bekki memutuskan, males gue komentar masalah hidup lo, weh. Iya. Ngapain sih lo? Yang high achiever lo, yang punya ponakan magang di kantor lo, lo kenapa gue mesti ikut repot? Ya. Tapi, lo tau gak kekhawatiran gue? Karena kemarin tuh bapak ibu gue sampe nelfonin, bo. Terus gue bilang gini. Undang lagi tuh. Oh, undang lagi, mana sih? Mana sih dia kata? Undang lagi nih dia. Lo kok unfollow? Lo? Kepencet pasti tadi. Eh, kok gak bisa? Kak Bek, gak bisa. Harus lo yang minta, minta gue invite sekarang. Kena band mungkin karena dalam mobil, enggak ah, biasanya bisa kok last time bisa. Kok gak boleh join katanya Bekki? Kenapa? Oh, apa iya kali ya? Karena dia itu ya, lagi di dalam mobil dianggap. Oh, gitu. Kali ya? Sinyal? Enggak ah. Enggak, gak sinyal. Karena kayak langsung pep gitu. Oh, kemudian. Nah, men. Dalam mobil. Oh. Keliatannya kayak lagi nyetir. Oh. Dianggap nyetir. Iya, dianggap nyetir. Awan kecelakaan. Betul. Gak boleh live dalam mobil. Oh, alah. Iya. I see. Now we know something new. Iya. For safety reason. Iya. Nah, coba. Kalau gitu, Iwet dapat konfirmasi dari TikTok? Enggak. Gak dapat apa-apa gue. Gak dapat. Oke, oke. Yaudah, kita berdua aja dulu. Nah, terus gue gini, Dave. Gue nanya lo aja deh. Lo tuh kan kadang-kadang suka ada bijak-bijaknya ya. Walaupun banyakan bajak-bajaknya sebenarnya. Boleh gak nih gue nanya? Apa? Gue tahu bahwa bapak ibunya khawatir. Kakek neneknya khawatir. Iya gak? Tapi gue bilang gini kemarin. Tenang aja. Kalau emang anaknya bagus, pasti dia baik-baik aja. Bener gak? Kalau memang dia, apa namanya, berprestasi, dia pasti akan baik-baik aja. Selama dia inisiatifnya tinggi, anaknya mau membantu. Lah, level segitu kan masih levelnya ngerjain kerjaan kasar ya, bok, ya. Bener gak sih? Kayak apa juga lo telan aja dulu sekarang. Iya kan? Terus, yaudah gitu, jalanin aja. Gak perlu khawatir, anaknya akan baik-baik aja. Terus gue bilang gini, dulu juga gue mulai kerja umur segitu. Gak ada yang nitipin gue. Ya kan? Kalau misalnya gue kenapa-napa, ya gue hadepin sendiri. Gue cari solusinya sendiri. Bener gak? Nah, coba gimana menurut lo? Pertanyaannya apa? Lo belum memberikan pertanyaan. Gue harus bersikap gimana? Dengan anak-anak ini masuk ke kantor gue hari pertama. You do you. Right? I do you, right? Iya, lo nanya sama gue. You do you. Ignore the noises outside. Kan, karena menurut gue gini. Keponakan itu, belajar bekerja karena dia butuh tempaan, kan? Betul. Yaudah, silahkan berikan, bok. Iya kan? Iya. Jadi gue gak usah ngerasa bersalah kalau dia salah kemudian ditegur sama atasannya. Iya, biar dia juga bisa membedakan. Om Iwet yang di rumah, om Iwet yang di acara keluarga, Sama Iwet, sang pimpinan yang di kantor. You know? Oke. Done. Let her learn to hate you. Iya kan? Maksud gue gitu loh. Kalau di kantor kan, Ya, gue gak akan manis-manis sama lo. Tugas gue bukan om lo. Karena buat gue ya, Generasi Anak muda Perlu belajar Tuff love. Perlu Kadang-kadang mengecap pahitnya makanan yang tidak baik. Supaya bisa mengapresiate manis makanan yang menyenangkan. Oh no lo. Iya. Kalau cuma di Cushion Generation, Semua di buffer, Semua dikasih lihat yang enak-enak, Semua dikasih dengar yang baik-baik, Ya apa? Iya. True. The real world Is full of Shit. Iya. What happened? Right. 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 Iya. Setuju gue. Gue juga kemarin tuh sebenarnya dari awal gue udah kayak, Ya udah. Masuk aja. Toh juga gue gak akan Langsung di atas sedia kan. Dia kan gue titipin juga ke, Kan udah jelas gitu ya. Ada satu, Content creating materinya. Ya. Terus kemudian yang kedua, Ada satu lagi adalah Dealing with celebrities. Iya kan. Lalu yang ketiga, Preparing a campaign. Lalu yang keempat, Ada materinya adalah bikin event. Yaudah, Gue serahin aja nanti satu-satu ke departemen masing-masing kan ya. Iya kan. Karena gak mungkin juga gue jagain dia tiap hari tuh. As it is aja, Bo. As it is. Yaudah. Oke. Itu juga diskusi gue sama adik gue ya. Kan concernnya adik gue adalah, Aduh, Emma pengen kuliah ke dokteran, Sementara kok banyak banget sekarang naik berita, Kedokteran, Bullying senior, Hidupnya susah banget, Stressful. Terus gue jadi bilang sama adik gue gini, Pembahasannya, Bukankah kayaknya di semua bidang bullying? Pasti ada. Ditekan oleh senior, Pasti ada. Pressure itu pasti selalu ada. Iya gak sih, Betul. Kebetulan aja pemberitaannya, Yang kita baca saat ini di dunia kedokteran. Walaupun mungkin secara spesifik, Mungkin apa yang terjadi, Pada korban pemberitaan itu, Harsh banget. Kita tidak boleh menutup mata. Dan tidak boleh mengecilkan apa yang terjadi. Itu betul. Tapi memang, Iya gak sih? Kayaknya di bidang apapun, Itu akan terjadi deh. Senioritas, Seniornya kejam, Senior sirik, Senior, Junior harus belajar, Menggantungkan hidup pada senior. Itu memang, Di bidang apa aja ada. Bener gak teman-teman? Setuju, Setuju. Ini kayak, Gue setuju banget sama lo. Maksud gue gini ya, Pada akhirnya hidup itu gak sempurna, Dunia itu gak indah, baby. The world is tough. It's really tough. Learn to accept it. Bener gak? Kayak kemarin. Kemarin kan gue ke rumah dukanya Siska sama Rian, Ibram. Kita ngebahas juga nih soal ini Dave. Ya. Soal dunia kedokteran itu, Dimana bullying terjadi dan sebagainya. Terus pembahasan kita merambat ke arah, Paski Braka. Karena kan kemarin tuh memang lagi anget-angetnya kan, Penurunan, Penaikan bendera, Segala. Terus, Rian bilang, Gue tuh baru tau loh, Kalau ternyata, Penugasan bawa baki, Pengibar bendera itu, Baru pagi. Sebelum tugas jam 10. Baru dikasih tau, Si ini, Yang bertugas. Terus dia bilang gini, Ih gila ya, Ini kata Rian ya, Gue mengutip Rian. Gila ya, Kenapa sih gak dikasih tau dari awal aja? Kena mental kali anaknya. Terus gue bilang gini, Gak gitu. Justru memang mereka selama latihan hampir satu bulan itu, Mentalnya disiapkan untuk segala macam keadaan. Dan juga kondisi. Iya. Jadi semua harus mempersiapkan diri. Exactly. Semua harus mempersiapkan diri. Semua harus punya mental yang bener-bener kuat. Sehingga, Mau lima menit sebelum acara pun, Lo ready. Itu yang memang dididik ke mereka. Terus gue bilang gini ya, Waduh, Kalau lo nganggep itu anak-anak bisa jadi kena mental dengan kayak gitu. Wah, Pelatihan paski beraka itu, Waduh, Timeline Twitter bisa bubar, Bo. Salah dikit push up. Perkara ada satu yang gak ngabisin makanan, Itu di push up rame-rame. Terus lo mau bilang apa? Lo mau bilang toxic. Enggak. Setiap hal itu punya caranya untuk mengajarkan sesuatu. Kalau misalnya emang lo gak kuat disitu, Jangan masuk. Iya. Disuruh jalan-jalan jongkok perkara ada satu orang yang telat mandinya. Terus lo mau bilang apa? Toxic. Enggak. Emang disiplinnya begitu. Caranya kayak gitu. Mau gimana? Ya kalau misalnya paski beraka itu dididik dengan lemah lembut, Itu bendera, Gak bisa nyampe ke tiang. Iya. Bener gak sih? Iya. Dan itu kan juga, Kemarin juga gue ngobrol tuh sama ponakan gue, Kenapa sih mengibarkan bendera itu pelatihannya harus sebegitunya, gitu ya. Harus ada latihan fisiknya. Ponakan gue tuh sampe nanya gini, Kenapa harus ada latihan fisik sih? Kenapa kalau salah dikit-dikit push up? Emangnya mengibar bendera itu kelihatan bisepnya, gitu. Bukan. Emangnya seberat itu. Terus gue bilang, Karena mereka akan di istana, Mereka akan tugas beriringan dengan prajurit. Plus, mengibarkan bendera. Bendera itu kan sebuah simbol kemerdekaan bangsa kita ya. Jadi di treat as special, As could be, gitu. Iya kan Iweb? Betul. Ada perjuangan yang harus lo korbankan, Untuk bisa mengibarkan itu prestisius, gitu. Karena kan ponakan gue juga pas kibra, Jadi dia nyolot banget tuh. Gak gitu konsepnya, Kenapa pas kibra itu harus latihan fisik? Sama sebetulnya, Bo, lo tuh jaga sikap, Jaga sikap mereka duduk, Duduk sikap istirahat itu, You use all your muscles, Apalagi lo jalan. Kalau lo gak mempersiapkan fisik, Goyor badan lo. Sama satu lagi, Dave. Mungkin kelihatannya dia tugas cuma 10 menit ya. Bo, kemarin itu mereka jalan, Langkah tegap itu dari mulai dalem sampai keluar, Itu ada kali 2 kilo. Itu gede banget loh. Dengan derap yang harus kenceng, Seirama. Lo liat gak sih, Kalau di foto-foto, Angkatan kakinya tuh seragam loh. Gini ya. Anjing kakinya seragam loh. The moral of this story adalah, Mungkin di era yang semua itu cuma 3 menit, Tontonan tuh cuma maunya yang seru, Tontonan cuma maunya yang meme, Time span generasi di bawah kita ini, Kayaknya semua udah pendek-pendek gitu ya, Perlu tuh ternyata ya, Sedikit ditampar, Sedikit gitu ya, Bahwa, Bo, Harus dicari pengalaman yang menempa, Survival skill lo. Dimana you just let go of everything, Dan lo belajar menempa survival skill, Bahwa you need to toughen up, Bahwa hidup itu harus penuh persiapan, Harus ada physical endurance, Ya kan Wet, Harus, Ya kan, Kayak kecepatan berpikir gitu. Gue, Ini banyak yang komentar bilang ini, Tapi kak, Latihan pas kibraka, Sama kasus kedokteran kemarin, Gak apple to apple. Again ya teman-teman, Kita disini tidak menormalisasi, Dan kita tidak mengaminmi, Mengaminkan kejadian yang kemarin itu, Terhadap mahasiswa kedokteran tersebut, PPDS atau apa itu ya. Enggak, Kita tidak menormalisasi itu, Kita tidak setuju dengan itu. Tapi poin yang mau kita ambil disini adalah, Hidup tuh memang sekeras itu. Cuma beda-beda, Pas kibraka tadi adalah bentuknya, Apa namanya, Latihan fisik, Senioritas juga ada loh disitu. Senioritas ada gitu. Di dunia kedokteran, Setau gue, Jaman dulu mereka harus ada jurid malam, Mereka masuk ke dalam kamar mayat, Karena, Mentalnya juga harus kuat, Bo. Lu menghadapin, Lu memponis orang, Di ujung hidup, Itu kalau mental lo gak kuat, Gak mungkin kan. Iya, Gini ya, Terlepas dari, Masalah hazing di PPDS, Itu masalah struktural mafia, Katanya ya, Kita gak menyentuh kesitunya, Karena satu, Kita gak tahu, Kita tuh saya dan Iwan, Bila itu terjadi, Aku gak pikir itu tempat kita, Untuk komen. Tapi gue tuh cuman melihatnya, Dari sisi begininya loh, Wet. Kalau lu berusaha, Menyelamatkan anak lu, Supaya tidak kena korban bully, Kalau gitu, Jangan jadi dokter, Dan dia harus mengorbankan mimpinya, Kayaknya, Terlalu one, two, three deh. Iya. Iya gak sih, Wet? Sama, Bullying di dunia kedokteran, Beda sama, Apa, Tempaan paski beraka, Iya kita gak menyamakan, Yang kita samakan tuh, Adalah bagian ininya, Membangun mental kuat, Yang kebetulan, Itu terjadi, Ketika kita itu, Ditempa oleh situasi yang sulit, Iya kan? Kan kalau lu, Lu di bully orang, Itu situasi sulit dong, Iya. Kayak kopi bok, Kopi itu kan baru keluar, Kalau kena panas. Betul. Ini heat, Kan waktu paski beraka itu juga, Lu kan juga didonder, Dengan situasi yang, Physically almost impossible, Seperti atlet kan? Terus. Gue mau cerita ini, Terus. Ada satu pengalaman temen, Sebentar, sebentar, Ambil susu dulu, Sebentar, sebentar. Makin seru pembahasan nih soalnya, Gak bisa, Gak bisa, Sebentar. Oke, oke, Lanjut lagi, Lanjut lagi. Yuk, Mulai. Iya, Beda, Pas PPDS itu, Gak ada yang membangun mental, Kalau dibahas secara detail, Itu betul, Dan itu harus diberantas, Gue sih setuju ya, Mengenai hal itu, Tapi, Payung besarnya adalah, Mengenai, Seniority, Gitu, Itu tuh menurut aku, Dimana-mana ada, Bukan cuma di dunia kedokteran, Gak, Siwat? Betul, Setuju, Setuju. Jadi, Maksudku gini, Kalau lu mau memecah, Rantai, Senioritas, Belagu, Sama ngebully yang bawah, Jangan cuma di dokter aja, Tapi, Setuju, Setuju, Yang nonton kita pagi-pagi, Perundungan itu, Dilakukan oleh Oknum. Iya, Iya, Setuju, Bener. Apa ya, Pesannya tuh, Sebenernya gini loh, Again ya, Gue bukan orang tua, Mungkin gue gak tau, Mungkin gue gak tau, Iya, Kita anggap aja lah, Gue gak tau, Dan, Dan gue mungkin tidak, Tidak bisa berempati gitu, Cuma, Gue tuh kadang-kadang suka gini loh, Apalagi sama temen-temen gue, Yang jagain anaknya tuh, Sedemikian rupa gitu, Sampai, Sampai, Gue sampe gini, Ini anak udah gede loh, Kok masih dijagain kayak gini sih, Hmm, Biarin aja kali, Dulu pernah ya, Kejadian, Ini juga, Juga supervisornya gue tegur waktu itu, Ada satu anak magang, Di kantor gue, Anak magang tuh kan di bawah banget ya, Tiba-tiba, Anak itu dimasukin ke dalam grup, Dalam grup kerjaan sebuah project, Terus ternyata anak ini tuh disuruh ngerjain sebuah poster lah, Sebuah poster, Terus dia yang ngirim, Ke grup itu, Teng dikirim, Gue ada disitu, Terus gue gini, Ini poster kok kayak kerjaan anak SMA gitu, Terus gue gini, Gue lihat satu-satu gitu ya, Ini salah nih, Gue komen, Ini siapa yang ngerjain, Gue bilang gitu, Gak seharusnya bikin poster begini-begini-begini, Gue komenin lah, Gue bilang, Ini harusnya ada disini, Ini posisinya disini, Segala macem, Lo tau apa? Bapaknya telpon owner gue, Gue gak tau tuh anak-anaknya siapa, Lah kalau dia salah, Gue tegur dong, Bener gak? Terus abis itu, Gue dipanggil dong, Ditelepon bukan dipanggil, Eh, Itu, Anak itu, Lagi magang di tempat lo, Untung owner gue juga bijak ya boy, Dia nanya, Iya pak, Gue bilang gitu, Kenapa? Iya nih bapaknya melepon, Bilang katanya, Siapa yang namanya Iwet Ramadhan itu? Terus gue gini, Kenapa emang pak? Lo apain tuh anak? Sebentar-bentar, Gue cek dulu ya, Anaknya yang mana, Terus gue gini, Oh itu anak magang, Dia bikin flyer, Poster, Posternya gak bener, Ya gue tegur, Gue kasih tau, Oh bagus, 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 Biar dia belajar dong, Iya, Dijawab sama owner gue, Iya anaknya lagi diajarin, Biar dia pintar, Lah, Kalau itu poster keluar, Perusahaannya kan malu ya bok, Tapi abis itu supervisornya gue tegur, Lo lain kali periksa dulu dong nyet, Jangan dia yang kirim ke grup, Ada pertanyaan bagus, Menurut kita, Apa perbedaan bullying dan senioritas? Halo dulu deh, Menurut gue ya, Mungkin, Kan ada yang bilang gini, I'm sorry guys, Pagi ini, I have to disagree, Kan kesannya kita tuh, Bullying di fakultas kedokteran, Itu oke buat kita, Karena itu menempa mental, Gak juga sih, Gue juga ada, Gimana gue menjelaskannya, Cuman maksud gue gini, Bedanya bullying, Bullying itu, Pointless, Dan power play, Kalo buat aku ya, Jadi lu cuman mau nunjukin aja, Kalo gue lebih berkuasa dari lu, Dan sebetulnya pointless, Dan tujuannya hanya untuk mengerdilkan, Sementara kalo senioritas itu, Ya gue sudah lebih dulu ada, I know the ropes around, Let me show you how, So you will know, What to do, When the time comes, I like that, Gue suka itu, Walaupun, Kadang-kadang caranya, Si senioritas ini, Ada pake galak, Gue suka, Kalo bullying itu galak, Tapi pointless, Power play, Menunjukkan bahwa, Gue di atas lu, Gue punya power, Lu di bawah gue, Tapi kalo senioritas itu, Dia punya tujuan, Balik lagi, Menunjukkan tadi, Walaupun caranya, Itu pake galak, Pake keras, Ya, Itu sih, Senioritas itu, Passing on the button, Gitu ya, Meneruskan tongkat estafet, Gitu, Nah, Bullying itu, Kadang juga, Yang diteruskan, Bukan cuman, Legasinya, Tapi juga, Dendam sakit hati, Gue digituin dulu, Ini kesempatan gue, Sekarang jadi senior, Iya, Iya, Iya kan, Dendam sakit hatinya, Jangan diteruskan, Break the cycle, Iya, Iya, Balik lagi ya teman-teman, Kita berdua, Gak ada yang setuju, Dengan kasus, Mahasiswa, Eh, Dengan kasus PPDS kemarin itu, Gak, Kita gak setuju sama sekali, To us, Itu adalah, Termasuk, Ya, Kita gak tau ya, Karena kan kita gak tau, Konteks dibalik itu apa, Gitu ya, Kita gak bisa ngejudge juga, Tapi yang mau kita bilang disini, Adalah bagaimana, Mempersiapkan anak-anak kita, Adik-adik kita, Untuk bisa, Masuk ke dunia nyata, Itu loh, Poinnya itu, Karena balik lagi, Dunia nyata itu gak seindah keadaan di rumah, Iya, Tadi aku mau cerita ini, Iwet, I hope you see the big picture, Kenapa, Kenapa itu, Yang kami, Yang kita, Yang aku maksud ini, Gue punya teman, Millenials, Gitu ya, Dia udah, Lulus, Summa cum laude, Terus, Struggle menemukan, Apa sih sebenernya, Yang gue pengen, Pengen lakukan dalam hidup gue, Terus dia, Konsultasi lah, Dengan career coach, Pendekatan career coachnya ini, Dalam menemukan passionnya, Dia menarik deh, Iwet, Dia menganjurkan, Teman gue ini, Untuk, Lu coba, Olahraga, Yang baru, Sesuatu yang, Lo tidak pernah coba sebelumnya, Dimana, You lose all control, Misalnya apa, Surfing, Dimana, Lu tuh, Kayak, Bukan olahraga yang biasa, Lu lakukan, Kenapa itu perlu, Itu tuh untuk, Mengetes gitu, Lu berada di lingkungan baru, Lu berpikir cepat, Lu mengandalkan, You rely on your instinct, Lu berpikir, You rely on your guts, Intuisi lo, Gitu, Tidak pada, Kekuatan lo, Yang selama ini, Sudah terpola, Push the limit, Betul, Terus dia pikir, Apa ya, Oh yaudah deh, Gue nyoba, Panjat tebing, Bo, Dia sampe, Cerita ke gue, Sampe gini, Gue gak nyangka loh deh, Gue ikutan, Panjat tebing itu, Gue belajar so many things, About myself, That I have not, Discover, Before, Bahwa ternyata, Ketika lagi dalam keadaan darurat gitu, Gue harus bergantung pada diri, Gue harus belajar berpikir cepat, Gue itu ternyata orang yang, Work better, Only under pressure, Jadi kalau gak ada pressure, Gue tuh complacent, Gitu, Dan gue itu ternyata, Cenderung bekerja, Terburu-buru, Terus kehabisan nafas, Dan energi di awal, Terus gue, Makanya endurance gue tuh lemah, Makanya gue tuh kalau ketemu tantangan, Aduh gue gak ah, Gue cabut aja dari lingkungan kerja ini, Dadah, Dadah, Itu loh yang gue maksudkan kan, Ketika kita kayak magang, Ketemu bos galak gitu, Kita kan kayak dipaksa, Aduh apa nih yang harus gue lakukan ya gitu, Lo belajar berpikir cepat gitu loh, Iya, Iya, Sama, Sama satu hal lagi gitu ya, Kadang-kadang suka gini ya, Ya tapi kan dia masih kecil, Dia masih belajar, Oh gue gak setuju itu, Gue gak setuju dengan itu, That time, You are brave enough, And you are embracing yourself, To professional life, Yes, Indeed, That you are learning, In the process, But, No excuse, Nah gini, Ada yang bilang gini, Itu mah contohnya beda sama bullying, Lah memang, Dari awal emang begitu, Bukan bullying-nya per se, Yang bering ke ala bullying kan, Temen-temen, Dari tadi kita tuh sibuk, Sibuk menjelaskan, Bukan bullying-nya per se, Tetapi, Berhadapan dengan situasi, Tidak enak dalam hidup, Pake bahasa Inggris, Mas Dave, Jangan per se, Per se, Gue tuh ada yang komentar gini loh, Buat apa sih, Kamu tuh suka ngomong, Pake bahasa Inggris, Buat apa ya, Gue jadi, Gue ingin, Ini belakang loh, Ya karena gue pengen belajar, Ini macem gaslighting, Jadi bingung, Eh iya ya, Buat apa ya, Eh kenapa ya, Jadi mempertanyakan diri, Sendiri anjir, Gue tuh jadi gini, Buat apa ya, Gue tuh kalau ngomongin, Aku pembahas lagi, Kalau gue pengen belajar, Tapi gak apa-apa, Ini kita juga kayak gini kan, Menghadapi manusia, Macem-macem ya, Dengan segala komentar, Dengan segala pemikirannya, Dan balik lagi, Disini kita belajar soal, Perbedaan, Kita belajar soal, Oh iya ya, Gak semua orang loh, Bisa paham, Bisa sepaham, Paham sama sepaham, Tudah beda loh, Katanya bener gak, Jadi, Ini tuh kayak, Proses pendewasaan juga nih, Kita live gini pagi-pagi, Untuk kita, Dan juga buat temen-temen, Proses belajar juga, Buat kita dan juga temen-temen, Iya, Dan, Dan, On the subject of bullying ya, Itu yang gue ajarkan, Kepada keponakan gue, Karena menurut gue, Itu juga bagian dari, Apa, Essential skill, Soft skill, Yang harus, It's a life skill, Life skill gitu, Gue bilang gini sama keponakan gue, Kalian tau kan, What to do, Ini ya, This is the major topic for me, What to do, Kalau kalian terjebak, Pada situasi bullying, Lo harus berpikir cepat, Iya, Lo mau ngelawan, Iya, Or get out, Of the situation, True, Karena gak semua hal, Itu bisa dilawan Iwet, True, Kalau lo merasa bahwa, You don't have the power, That person overpower you, Lo ngelawan dan sia-sia, The most logic thing for you to do is, Get out, True, Itu kan juga kemampuan berpikir cepat, Itu lu, Iya, True, Enggak semua harus dilawan, Setuju, Ya, Bener gak, Nek, Setuju, Some cases, Ngapain gue lawan lu, Gila kalau gue ngelawan lu, Gue cabut cantik, Bye, Iya, Iya, Setuju, Setuju banget sama lu, Biar aja lu, Sono sendiri, Berusaha ngebully gue, Gue gak akan ngelawan lu, Gue cica, Cica apa sih bu, Eh, Cabut cantik, Caci, Tapi bener, Balik lagi loh guys, We're talking about the, Bullyingnya, Kita gak setuju sama bullying, Ya, Kita disagree, Seribu persen, Tapi yang kita mau bahas disini, Persiapkan yuk, Mental, Kita, Menghadapi dunia ini, Tadi ada yang bilang, Katanya gini, Dunia gak seburuk itu kok, Iya, Boleh, Kalau kamu pahamnya seperti itu, Monggo, Gak apa-apa, Ya, Tapi, Dunia tidak seringan itu, Dihadapinnya, Ya, Masalah tuh ada aja bro, Sis, Iya, Betul, Buat teman-teman disini nih, Yang kuliah, Lagi kuliah kedokteran, PPDS, Atau punya anak, Sama seperti aku, Punya keponakan gitu, Emang, Ya, Kalau kalian punya cara yang lebih real, Untuk menghentikan, Dan memberantas ini semua, Let's do it, Kayak, Di satu sisi ya, Kan gue baca berita, Bahwa Indonesia tuh kekurangan dokter loh, Indonesia tuh kekurangan dokter loh, Kan, Kayak, Kayak dua timbangan yang bikin sedih gitu loh, Negara kita kekurangan dokter, Tapi, Sistemiknya begini, Gimana sih nek? Mungkin, Mungkin gini ya, Tadi, Tadi ada yang bilang gini Dave, Terkait dengan mental tadi, Ada yang bilang gini, Dunia yang dihadapin sama anak-anak zaman sekarang tuh lebih berat, Kalau jaman kita dulu, Pressure itu, Gak terlalu besar seperti sekarang, Karena kan kita hidup bener-bener dengan analog gitu ya, Ya langsung berhadapan sama temen kita, Kalau sekarang temen tuh, Mulai dari yang berhadapan langsung, Yang di dunia maya, Di timeline, Yang di dalam grup discord, Di dalam grup whatsapp, Itu udah banyak banget, Bener gak sih Dave? M11 orang tua juga jadi semakin berat gitu, Kalau lo pagerin, Itu gak akan membuat anak lo jadi hebat dan kuat, Ya, Mungkin satu hal yang harus dilakukan, Again ya, Gue bukan orang tua, Tapi, Gue melihat gitu, Dikasih pemahaman anaknya, Kayak lo ngajarin Emma gitu, Bahwa Emma, Dan bagus sekali lo punya diskusi sama anak lo, And she is asking, That is really good, Kenapa pi, Kenapa harus gini udah nyolot gitu kan ya, Tapi disitu akan terjadi sebuah pemahaman gitu, Oh, Kayak gitu ya, Oh, Ternyata memang dunia tuh, Tidak selalu seindah yang gue rasakan, Karena gue dijagain orang tua gue, Ya, Bener gak? Iya, Becky gemes banget tuh, Dia pengen ikutan ngobrol, Soalnya anaknya Becky kan dokter, Dokter gigi ya, Iyih pas tuh, Harusnya, Udalah dok, Udalah orang tua, Anaknya dokter pula, Udah gemes, Pasti pengen ngomong ya, Makanya, Lain kali kalau lagi di mobil, Berarti gak usah pakai video, Wet, Suara aja, Coba KBX sempet gak bikin fake account, Coba, Atau, Iyolah repot banget, Atau karena nyambung ke bluetooth ya, Jadi si AI, Tiktok langsung pikir, Oh, Lu lagi nyetir, Lu lagi nyetir, Bener aja sih, Bener juga sih, Wet, Daripada, Soalnya banyak tuh, Gue juga suka nonton, Creator-creator yang suka bikin video, Sambil nyetir gitu, Bahaya, Atau coba pakai account tiktok, Supirekabek, Coba deh, Lu tau kan, Driver-driver sekarang, Di masa senggang mereka ngapain, Apa? Bo, Live sambil main game, Di tiktok, Mabar ya istilahnya, Main bareng, Driver Luna tuh, Suka begitu, Dapat duit, Oh dengan mainan game, Dapat duit, Dapat duit, Iya, Diajarin supaya, Nggak terlibat, You know what ya, Apa? Oh iya, Udah, Udah, Itu dan judo udah, No, No, Putra ya, Sampai tau, Driver Luna, Namanya Putra, Anjir, Eh, Gue tuh mau nanya deh, Kenapa sih, Kalian kemarin, Nggak ada yang ngajakin gue, Pergi ke rumah duka, Wah, Waduh, Bingung juga nih, Ditembak begini, Nggak ada loh temen-temen gue tuh, Yang nalpon, NG ke, Iwet ke, Siapa, Nggak ada tuh yang ngajakin gue, Kenapa sih? Gini, Sebenernya, Jujur ya, Jujur ya, Gue tuh masih bingung, Terkait lo dan kedukaan, Makanya kemarin itu, Gue bentuknya informasi, Di grup YOLO, Harapan gue adalah, Ada yang punya inisiatif, Untuk, Pergi yuk, Nggak ada, Ya kan, Nggak ada kan, Dokam-dokam baik, Ya, Disitu gue gini, Oh, Nggak ada yang mau, Kayaknya nih, Ya gue cari grup lain, Begitu ada di grup lain, Ada yang nyawet, Ada yang ngomong, Terus gue gini, Terus gue nunggu gitu, Begitu dia bilang, Ada yang mau pergi nggak, Gue langsung nyawet, Gue mau, Berarti, Lu tuh nunggu inisiatif, Ya, Bukan nggak mau ngajak lo, Gue juga bingung kemarin, Gue gini, Kok si Dita terus apa-apa, Oh dia nggak, You know, Kan pemahaman gue, So gini teman-teman, Pemahaman gue terhadap Dave, Itu adalah, Dave itu, Cukup berat, Dalam menerima, Kedukaan, Bener nggak tapi, Iya betul, Iya kan, Karena gini, Kita tahu gitu, Bagaimana dia itu, Ketika ada berita duka, Itu kenanya dalam banget ke dia, Siapapun, Bener nggak, Iya, Iya kan, Bo, Lo terakhir kali gue, Ya bukan duka ya, Gue sakit, Lo serangan jantung, Iya emang, Gue nggak tahu kenapa, Kan gue takut, Kalau misalnya gue ngajak lo, Lo serangan jantung lagi, Gimana, Coy, Gitu loh, Iya, Iya, Iya betul, Nggak apa-apa, Nggak apa-apa, Gue juga tahu sih kayaknya, Kalau teman-teman gue itu, Berhati-hati terhadap gue gitu, Iya, Untuk masalah itu ya, Iya, Memang, Aduh life is so funny ya, Kata Becky, Tapi sekarang Dave rajin ke rumah duka, Iya, Karena gue melatih, 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 Iya kan, Karena, Bo, Gue ceritain ya, Efeknya tuh kemarin, Suaminya Siska meninggal Marlon, Itu efeknya buat gue berat sekali ternyata, Gimana tuh, Gimana tuh, Aduh, Bo, Lo kepikiran ya, Kan lagi, Gue ngeliat, Pipa nangis, Itu gue gak kuat ternyata, Oh wow, Itu gelumi, Sampai tadi pagi Dave, Sampai tadi pagi, Ini pasti lah, Gue sampe gini, Anjrit ini kenapa sih, Gue tidur jam setengah delapan, Semalem Dave, Kepikiran ya, Kepikiran bok, Kepikiran, Itu, You know, Gak semua orang ternyata bisa menerima, Berita duka cita, Dan mengolahnya dengan baik, Apalagi kalau itu temen deket loh, Emang, Gue tuh hadir loh, Di nikahannya Siska, Di Bali, Lo ngerti gak, Dan Siska tuh kan pernah ada di manajemen gue, Semanajemen sama gue loh, Iya pasti lah ya, Gue, Marah, Aku just slap in the face ya, A step in the heart bahkan, Oh my God, Dan Marlon itu gaya hidupnya sehat loh Dave, Dia maraton juga sama kayak gue, Dia bahkan Iron Man, Iya, Iya, Ini gue ngomong gini ya, Sakit ulu hati gue, Gue gatel langsung loh, Bekas jahitan gue, Sualan, Iya kan, Iya gak, Bo, Haduh, Tapi memang iya, Tapi memang iya, Tapi memang iya, Well, One, Kemarin gue DM sama Becky ya, Ini tuh mengajarkan, Life is very precious, Hidup itu very precious, Precious tuh bahasa Indonesianya, Apa coba padana nih gue gak tau, Berharga, Nah itu dah, Life is very precious, Hidup itu sangat berharga, Pilihannya ada di tangan lo, Apa yang lo mau lakukan, Iya, Gue tuh mau bilang gini, Emang kadang-kadang tuh kidding-kidding ya, Hidup ya, Gue kan juga gak terlalu percaya, Tapi gue tuh punya banyak temen, Yang ahli feng shui, Ahli-ahli begitu, Ngerti gak lu wet, Iya, Memasuki tahun 2024, Gue tuh ada satu temen, Ahli feng shui di Singapur, Pendengar Yolo juga, Namanya Sandra, Dia tuh bilang ke gue, Eh, Jangan terlalu sering ke rumah duka, Iya lu tahun ini ya, Amat ke rumah sakit, Dipilih-pilih, Dia bilang gitu, Energinya gak baik, Oh gitu ya, Dalam hati gue, Ya siapa juga sih, Yang pengen sering-sering ke rumah duka, Dan 2024, Agenda sosial gue, Rumah sakit sama rumah duka, Melong, Tapi kan masa lo mau bilang, Sorry ya guys, Aku gak bisa dateng, Ahli feng shui aku bilang, Aku gak boleh sering-sering, Kan gak mungkin ya bo, Bener gak? Iya kan, Masa lo mau ngomong gitu, Terus orang gini, Bo, Temen lo kali, Iya, Iya masa lo mau kata begitu, Ih, Makanya, Gue bener loh, Gue kemarin, Gue sampe, Gue belum pernah ya, Seumur hidup gue, Gue agak pisah, Sama romongan gue kemarin, Abis dari rumah duka, Kayak gue, Guys, Can we just stick alone, Stick together, Kayak gue, Gue perlukan kalian gitu, Ngerti gak sih lo kayak, Itu gue terus gue gini, Gue gak mau pulang nih, Oke gue, Gue mampir ke, Mal deket apartemen gue, Terus, Gue bengong, Makan sushi, Itu gue pandangin aja itu sushi, Lo ngomong, Lo kenapa gak ngomong, Aduh kayaknya, Gue perlukan waktu, Untuk proses segalanya, Gue gak mau bersama, Gitu, Kenapa sih? Kurang akrab, Malih, Jarang-jarang juga gue pergi, Apa mereka? Selama itu loh, Iwet, Itu loh, Kita tuh memang, Tidak terbiasa, Apa, Mengekspresikan, Kebutuhan kita, Iya, Aduh, I just don't want to be alone, For the next few hours, Can we just sit together, Gitu loh, Iya, Lu liat, Lu liat kan, Gak tau lu follow, Imam, Imam, Wibowo apa enggak, Sama nek sama gue, Abis di rumah duka, Ngelongso, Fotonya, Menghadap ke depan, Kosong, Mejanya gak ada apa-apa, Terus gue, Abis itu, Namanya orang tua ya, Kalau udah kayak gitu kan, Ada aja pemikirannya, Udah, Abis penguburan, Bikin story panjang, Kalimat-kalimat, Apalah, Apalah, Gue cuman gini, Oh sama nih sama gue, Cuman yang satu, Ekspresif diketik, Yang gue kayak, Oh tidurin aja, MBR, Iya bo, Ih, Gila, Berijeng ya, Gue waktu kemarin, Masuk ke rumah duka itu, Kan gini ya, Lu sama siapa akhirnya pergi sih? Amapun akan gue, Amapun akan gue, Amapun adik gue, Kan dari gereja, Iya terus, Gue masuk, Itu lagi kebaktian tutup, Peti, Kebaktian terakhir, Pas masuk kan udah rame, Keluarga dong, Terus kan gue ngeliat, Dari ujung mata gue, Keluarganya, Keluarga tuh ada yang, Foto-foto gitu, Kayak, Kayak, Pengen negor, Minta foto, Terus ngambil-ngambil dari jauh, Kan gue bingung ya, Maksudnya gue, Masa gue, Mau foto, Masa gue, Masa gue, Masa gue, Masa gue, Masa gue jumpa fans, Jadi gue cuman, Gue dicidik, Konakan gue gini, Junjung fans, Gue gini, Ya kan itu si Tante, Curi-curi gitu, Dari jauh, Masa gue gak, Meng-acknowledge, Jadi gue, Itu defaultnya, Gue kan, Gue udah, Masa sadar sendiri, Gue tuh di rumah duka, Haduh, Never easy, Itu juga life skill, Menurut gue, Iya, Kak, Kemarin gini, Bahkan kemarin gini, Ini, Ini menurut gue ya, Menanggapi, Apa tuh namanya tuh berarti ya, Menyikapi, Ya gitu deh, Memproses, Memproses, Memproses duka cita itu, Bukan sesuatu yang mudah, Bukan hanya untuk kita yang berduka, Tapi juga kita yang datang ke sana, Ya, Awkward loh, Ada yang suka kadang-kadang, Saking bingungnya, Ketemu sama yang berduka, Selamat ya, Lah, Kok selamat? Iya gak? Kerap terjadi loh, Ya, Kayak kemarin juga gitu, Foto, Ini, Ini juga sesuatu yang menurut gue baru nih, Ketika di tempat duka, Lo berfoto bersama dengan yang berduka, Gue gak pernah loh, Nah, Gue juga gak pernah deh, Tapi kemarin diajak ya, Mau gak mau, Gue ikut lah, Terus Rian tuh ngomong gini, Kalau diajak foto gitu ya, Pose kita gimana sih? Itu pertanyaan lawak, Tapi bener loh, Iya bener, Iya gak? Apa kayak foto-foto, Kalau kita event, Sekali serius, Baru yang kedua, Gaya bebas ya, Nah, Iya gak? Kayak apa tuh? Senyum, Apa-apa nih? Apa gimana tuh? Bener gak? That's a, That's menurut gue, That's a million dollar question, Gue bilang gini ya Marian kemarin, Mukanya biasa, Matanya teduh, Bibirnya buka dikit aja, Straight face, Sebetulnya mungkin menyesuaikan, Dengan ekspresi keluarga, Yang ditinggalkan, Iya, Kalau ekspresi keluarganya, Kayak waktu temen, Nyokapnya temen gue tuh kan, Udah berjuang kanker, Udah lama, Jadi begitu nyokapnya tutup usia, It's a big relief for everyone, Jadi semua tuh happy ketawa-ketawa gitu, Ya kita foto ya, Gitu, You know, It's a big relief, Nah kayak kemarin gitu, Lu menyesuaikan aja, Dengan keluarga yang ditinggalkan sih kayaknya, Tapi kalau gue di kedukaan, Gue gak pernah wet, Minta foto, Gue canggung, Tapi kan ada yang, Ada yang tiba-tiba ngajak, Foto dulu, Foto dulu, Sini, 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 Iya gak? Iya, Iya, Nah kayak gitu gue akan foto, Tapi gue, Netral aja gitu, Iya kan? Jadi udah gitu, Terus gue gini, Itu bener loh, Itu sebuah pertanyaan yang menurut gue, Sangat valid, Orang tuh awkward, Bo, Masuk rumah duka tuh, Iya, Awkwuler, Dan gue, Gue latihan loh, Di mobil gue mau ngomong apa, Iya kan? Jangan sampai lu tiba-tiba udah saking kadernya, Awkwernya, Lu salaman, Selamat ya, Wah, Eh kok selamat, Eh selamat, Iya kan? Lu ngomong apa kemarin ke Siska? Be tough, Be well ya, Let me know if you need anything, Gitu kan, Maksud gue kayak, Ya I've been, I know Siska, Gue kenal mereka berdua, Bo, Dari jaman pacaran, Di MTV Sky dulu, Mereka masih sekolah, Masih kuliah, Gila loh, Ember, Gue ngomong apa ya, Oh gue ngomong, Iya sambil peluk, Gue bilang apa ya, Oh please be strong, Gue gitu, Terus yang gue gak akan pernah lupa adalah komentarnya Siska, Karena menurut aku itu coping mekanismnya Siska, Dan itu, Dia bilang itu kepada diri sendiri juga, True, Dia bilang, Tentu saja, Aku adalah wanita yang kuat, Terus gue bilang, Aku tahu kamu, Karena kamu istimewa, Dah gue gitu, Iya, gue setuju, Anaknya masih kecil-kecil, Tiga perempuan, Nah gue gak bisa shift gear tuh, Udah selesai begitu, Terus gini, Kita foto bareng, Menurut gue itu, Itu gak masuk akal, Ay sutralah inang, True, Makanya gue heran, Yang bisa foto bareng, Itu berarti, Jangan di judge juga, Mereka beda-beda, Sama kita, Berarti, Gue pengen belajar, Justru, Itu juga kasih, Kasih komentar, Tepat valid, Dipeluk aja, Terus bilang yang kuat, Iya, Iya, Itu tapi, Gila, Kemarin bener-bener menurut gue, Gak kelar-kelar, Gue, Gue bingungnya, Sedihnya, Ancurnya, Gue sampe, Sampe gini, Eh kenapa begini ya, Kok panjang amat nih gue, Oh minta foto itu, Pas closing, Pas mau pulang, Biasanya katanya, Sebelum pulang, Pas pamit gitu, Boleh foto bareng gak gitu ya, Oh oke, Oke, Ya kemarin juga, Gue fotonya tutupannya, Melani kemarin yang ngajak foto, Eh bawa-bawa foto dulu, Foto dulu gitu, Iya, Perlu juga, Buat, Iya tuh, Tuh kata Becky, Di rumah duka, Amar rumah sakit, Gak usah foto, Just be there, Give your support, Cuma kadang-kadang ya, Kadang-kadang gue juga suka mikir, Orang tuh juga, Kadang-kadang ngajak foto tuh, Part of their awkward, Moment mechanism, Awkward, Awkward, Coping mechanism, Iya gak sih, Karena juga kadang-kadang bingung, Udah ngapain lagi nih, Gue udah ngomong yang kuat ya, Udah dipeluk, Udah apa-apa ya, Foto yuk, Bingung juga gitu, Karena udah bingung ngapain lagi, Oh foto kali ya, Gitu, Iya foto tuh kayak pita di kado gitu ya, Oh well, Ternyata, Pagi ini kita belajar soal, How to deal with every situation in our life, Not that easy kan temen-temen ternyata, Gak semudah itu baby, Hidup tak selamanya berbunga-bunga, Betul sekali, Hidup tidak selalu wangi, Hidup tidak selalu isinya adalah pelangi dan juga glitter, Tapi apapun yang terjadi, Besok kita masih akan tetap bertemu, Dan berbagi tawa, Sementara back it to mewu, Baru bisa live lagi tanggal 20 Agustus, Kita pamit ya, Have a great day everyone, Jumpa shilashya, Sampai shilashya,